assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koncok-koncok kembali kecil di video kali ini aku mau bikin resep simpon ya tanpa koncok yaitu telur dadang ikan ya koncok-koncok ya Nah di sini saya punya ikan kering ikan kecil putih ya yang kering ini mau aku rendang dulu koncok-koncok kita rendang dulu sebentar sampai ikan-ikan nyampu ya koncok-koncok lalu kita cuci lebih bersih dan kita tiriskan Oke koncok-koncok kita sisihkan dulu telurnya kita pecahkan dulu ini sudah saya cuci ya koncok-koncok ya dan disini aku bumbui garam secukupnya saja dikira-kira dan sedikit white paper ya atau merica bubuk lalu kita aduk rata dulu lalu kita larutkan ini sekitar satu sendok teh tepung maizena ya dan kita larutkan dengan air mateng ini air matengnya sekitar tiga sendok makan ya aduk rata dan kita campurkan ke telurnya tadi lalu kita aduk rata lagi disini aku nggak pakai penyedap rasa ya guys ya kalau koncok-koncok suka dikasih roiko atau keiven ya penyedap rasa Monggo silahkan oke koncok-koncok kita sisihkan dulu dan aku siapkan juga ini irisan daun berambang ya oke sisihkan lagi nah oke temen-temen ini ikannya sudah aku cuci bersih ya dan juga sudah aku tiriskan nah ikan-ikan ini kan belum ada rasanya ya temen-temen rasanya damau-mau atau hambar gitu loh jadi disini akan aku tambahkan sedikit kicap asin sedikit saja ya secukupnya saja karena kita orang nggak suka makan terlalu asin ya guys ya nah sedikit saja lalu kita aduk rata begini dan aku tambahkan sedikit minyak sayur ya sedikit saja ini nggak perlu dikasih merica bubuk sih menurutku soalnya ini kan nggak ikan ini nggak amis temen-temen enaklah pokoknya nah setelah kita bumbui seperti ini lalu ikannya kita tim dulu karena ini kan ikannya ikan kering jadi kan agak keras gitu loh kita tim dulu tim kurang lebih 5-7 menit ya temen-temen ya oke temen-temen aku akan mengetimnya oke temen-temen ini sudah aku tim ya ikannya nah tadinya yang warnanya putih sekarang jadi kecoklatan seperti ini dan kita dinginkan dulu baru kemudian kita mulai memasak telurnya ya temen-temen tuangkan minyak agak banyak sedikit ini minyaknya sudah mulai panas lalu kita masukkan telurnya ya temen-temen ya dan langsung sambil diaduk-aduk pelan-pelan kita masukkan ikannya tadi nah sambil diaduk lagi ya temen-temen setelah 80% mateng kita matikan kompor lalu kita masukkan daun berambangnya kita aduk lagi pelan-pelan angkat dan hidangkan nah ini dia hasil akhirnya telur dadar ikan ya temen-temen ya jangan lupa like-nya subscribe share dan aktifkan pula tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku salam pas tururan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati